Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang kita akan lanjutkan tutorial atau kita yaitu menggambar tampak depan ya di video sebelumnya kita sudah menggambar tampak samping kiri baik teman-teman sebelum lanjut jika video ini merasa bermanfaat bagi teman-teman semuanya silahkan di like dan dibagikan video ini Oke sekarang kita akan lanjut tampak depan teman-teman bisa lihat tampak depannya di mana di kecapnya seperti ini ya ini ini tampak dari depan di sini ada berapa ornamen penebalan dan disini juga ada nantinya ada roster nantinya di sini sebagai ornamen seperti itu baik Nah sekarang kita akan mulai caranya seperti ini lantuan cukup mudah itu ini kita copy dananya ke sini untuk arah dari depan ini saya susun ini saya grup dulu sependak terhambur kemudian ini kita buat sejajar seperti ini ya kita buat sejajar baru kita gisar oke baik sekarang kita akan mulai dari depannya tampak depannya sebelumnya kita sudah menggambar tampak depannya seperti ini ya kemudian di video sebelumnya ini ada garis bantu kita sempurna ini ini nanti kita akan lihat dari depan dari arah pandang sini ya kita akan ke sini oke kita akan mulai dari atap ya atapnya seperti ini oke ini dari front ini dari depan kita akan peraksikan ini yang paling tertinggi punca atapnya kemudian ini asalnya dari mana kemudian sini dan seterusnya oke oke ini punca atapnya kita peraksikan ya yang paling tinggi dulu ini ya ini adalah atap pada ini list banknya seperti itu oke ini tinggal kita potong XL vertikal dari rencana atap yang ini oke baik dan trim oke oke nah seperti ini ya kemudian kita bisa sandingkan dua supaya lebih memudahkan nah untuk ketinggian yang ini teman-teman bisa ambil dari tampak samping sebelumnya nah untuk ketinggian yang ini kita ambil dari sini ini ya oke tinggi di sini kemudian list bank yang ini nih ya oke baik tetap reksikan lagi dari sini batas atap ini sama ini ya batasnya kemudian di sini Hai kemudian di sini oke ini tinggal kita trims blog seperti ini kita potong ini dipotong ini dipotong oke saya sama ya seperti ini nah disini ada temboknya kelihatan tinggal kita masukkan 15 ya tebal dinding kelima belas ini kita potong oke ini juga sudah ya oke nah seperti ini ya setelah itu kita proseskan dinding yang ini oke kita buat ambil dari sini ya luar dalam dindingnya ada dua garis kelihatan berarti kita ambil dari sini di sini ya ini temboknya sama ini ke sini baik kemudian tingginya tinggi yang ini kita ambil prosesnya dari sini oke kemudian ini kita tolongkan oke ini saya buang tinggi dinding yang ini ini ya kita ambil ini tinggal kita arek tanggal aja ke bawah seperti ini baik oke seperti itu kemudian disini ada dinding batasnya untuk depan ini tinggal kita proseskan aja seperti ini oke ya seperti ini ini bisa kita rubah supaya memudahkan seperti ini kemudian kita virtual sedikit oke seperti itu udah ya sekarang karpornya karpornya nah saya akan rencanakan karpor itu 7 cm ya karpornya 7 cm oke saya akan naikkan ini 7 cm ya kalau kita lihat dari ini ada karpor 20 cm dari level 0 ya saya akan naikkan itu 20 cm nanti 27 ya saya buat 7 ini saya buat 20 oke sementara ini adalah garis bantunya dulu karpor ini ya kita coba bikin karpornya di sini batas karpor oke nah ini adalah karpornya kemudian untuk teras teras ini disini ada teras lantainya kita buat 15 ketebalannya nah ya nanti kita turunkan dulu 5 5 ya ke sini nah ini ke lantai utama kemudian saya buat 15 turun oke kita preksikan batas terasnya disini baik terasnya oke ini saya buang garisnya nah itu terasnya nah itu terasnya garis nol-nolnya saya buat anda disini ini ada level nol nanti posisi pintunya disitu oke nah ini kita buang baik nah sekarang disini ada platnya ya seperti ini kita beraksikan platnya kayak gini ya oke kemudian tingginya dari sini teman-teman saya buat saya buat polyline dari sini ya ke sini kemudian turun ke sini oke kita buang kita buang ya nah 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 ini ada pelubang pelubangnya ini anggaplah rosternya nanti roster 2020 ya saya akan coba buat seter 20,20 ini saya angkat mungkin sekitar 1 meter atau 80 dari sini 80 atau 1 meter atau 1 meter seperti ini kemudian asnya kita pencari asnya tengahnya oke oke seperti itu ini masih copy jarak per 30 ini oke 70 oke aja seperti ini 50 nah ini kita bisa jadi kalau 50 ini kita atasnya ini dibuat 50 aja ya 50 supaya dia balance oke nanti ada roster di sini teman-teman saya buat coba 2 cm tebalnya rosternya jadi yang tebalnya setelah seperti itu nah sekarang pintunya kita akan produksikan pintunya ini saya tutup boleh seperti ini oke pintu kita present pintunya seperti ini ini saya pindahkan ke layar pintu dan jendela tingginya saya buat 210 masih sama buat enam ya ini kenex rectangle aja dulu ini Oke saya buang buang-buang baik kemudian ini modelnya saya offset 10 masuk nah ini saya bagi div ini saya bagi empat Oke saya buat garis oke kira-kira modal pintunya kurang lebih seperti ini ya teman-teman bisa berkreasi modelnya hanya sekedar contoh aja moden tinggi jendela sebut sama tingginya dengan pintu kemudian saya persikan jendela ada di sini sel vertikal kita ambil oke set lima ya tinggi jendelanya saya buat kira-kira 140 kita akan coba sesuai dengan 3d-nya kalau di 3d 150 kita buat 150 ya seperti ini dan saya offset 5 kita baik pakai rek jendela tarik tinggal aja seperti ini ini juga hoots tinggal di offset 8 ini 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 sini ya ya pintunya hai 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 Oke berapa objek 8 Oke sudah ya ini kacanya lebih lebih ada di sini ada penebalan dan teman-teman tambahkan 74 Oke penambahannya ini kita buat anggaplah 70 sini ya setingginya dari sini saya buat 25 ini juga sama ya saya sembang sempurna ini kemudian jaraknya saya buat 41 hole setelah itu yang kecil ini kita bikin per-20 20 oke nah setelah ini Hai juga bisa di-copy lagi asik jarak empat ini adalah penambahannya teman-teman bisa menambahkan roster beton disini misalnya 1540 posternya 16,40 oke ini saya rotate offset 2 oke saya taruh disini ya saya buat jaraknya ke atas 155 seperti ini ini juga bisa kita simpang di atas pintu baik setelah itu di jendela posisi ini kita ambil oke saya buat Excel horizontal tingginya saya buat 180 oke saya buat 6 buat 6 ya ini saya offset 8 oke nah ini tidak terlihat sebagian ya ini saya copy aja dulu untuk persiapan detail nantinya oke ini saya buang oke kurang lebih seperti ini ya tanya teman-teman bisa tambahkan juga poster di atasnya oke ini tinggal kita buat arsiran henter kita buat match properties ini saya makan sama ini tepat 5 ya oke sudah jadi ini tinggal kita kasih nama tampak depan oke seperti ini ini garisnya saya tinggal ambil oke sudah ya garis baik kurang lebih tampak depannya seperti ini teman-teman sekaliannya semoga video ini bermanfaat segera cukup untuk materi kali ini jika ada pertanyaan tulis di komentar baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh